Seorang wisatawan tewas setelah terjatuh dari jembatan kaca De Geong setinggi 15 meter di kawasan hutan Pinus Limpak Uwus, Banyumas, Jawa Tengah. Korban terjatuh akibat jembatan kaca yang dipijaknya pecah. Berikut ini adalah detik-detik pasal kejadian dua wisatawan terjatuh dari jembatan kaca De Geong di kawasan hutan Pinus Limpak Uwus, Banyumas, Jawa Tengah. Dari dua orang yang terjatuh dari jembatan itu, satu orang meninggal dunia setelah dievakuasi. Kedua korban jatuh yang tewas maupun yang selamat langsung dibawa ke rumah sakit Margono Purwokerto. Menurut saksi mata, saat peristiwa terjadi, ada empat orang yang berada di atas wahana jembatan kaca itu. Keempat orang itu terkejut saat kaca pecah. Dua orang terjatuh dari jembatan kaca dengan ketinggian 15 meter, sedangkan dua orang lainnya dapat berpegangan dan tidak terjatuh. Tiba-tiba aja, langsung geluk, langsung itu jatuh. Pecah? Iya, pecah. Itu yang sempat tidak hitung, kan ada dua orang ya, Pak ya? Iya, teman-teman itu terolong-tolong. Tertolong semua, ya. Tertolong-tolong, langsung tertolong itu. Alhamdulillah nggak apa-apa itu. Berarti, tadinya di tempat itu ada empat orang? Iya. Yang jatuh dua? Iya, yang jatuh dua. Meninggal, Pak? Yang satu meninggal. Kabarnya... Di tempat itu? Iya. Oh, nggak di tempat, di sini masih ada makanya. Masih tertolong. Peristiwa pecahnya wahana jembatan kaca yang membuat wisatawan terjatuh ini langsung diusut oleh polisi. Wahana yang ada di kawasan hutan Pinus Limpak, Uwus, Batu Raden, Kabupaten Banyuwas, Jawa Tengah ini pun ditutup sementara. Dari dua ini dilakukan pertolongan, satu atas nama F itu luka ringan, dan kemudian yang satu lagi, wisatawan yang satu lagi, inisial A ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan saat ini, kami masih melakukan polis lain di lokasi, dan kemudian kami sudah menghubungi laboratorium forensik, dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Semarang. Kami juga akan menggandeng nantinya tentu dari ahli terkait dengan jembatan kaca ini apakah layak atau tidak untuk digunakan. Kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan nantinya, ataupun penyelidikan terhadap baik itu pengelola dan lain sebagainya. Selain memeriksa saksi dan pengelola wisata, polisi akan berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk mencari penyebab pecahnya jembatan kaca. Polisi juga akan menyelidiki kelayakan jembatan kaca. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah Informasi terkini akan kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko, Disatres Krimpolresta, Banyumas, Jawa Tengah. Bayu, bagaimana perkembangan proses penyelidikan insiden ini? Apakah polisi sudah menetapkan tersangka? Ya, selamat siang, Pak Skalis dan juga Saudara. Dapat sampaikan, jika pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan juga memintai keterangan sebanyak 12 taksi dari kasus ini ya, kasus pecahnya jembatan kaca di Wahana, jembatan kaca de Geong yang berada di kawasan Hutan Mipakus, Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah. Dan saat ini pihak kepolisian telah menaikkan kasus pecahnya kaca ini, telah menaikkan statusnya ke tahap penyelidikan. Dan ini artinya pihak kepolisian telah mengumpulkan bukti-bukti dan juga keterangan saksi untuk membuat terang perkara ini. Sehingga nantinya siapa tersangka ataupun siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini akan segera terungkap atau segera ditemukan. Begitu, Pak Skalis. Nah ini saat ini penyelidikan masih terus berlangsung, lalu juga kemarin membuat ada satu wisatawan meninggal dunia dan masih ada satu korban lagi yang sejauh ini masih dirawat intensif. Kondisinya bagaimana sampai saat ini, Bayu? Ya, Pak Skalis dan juga Saudara, dari informasi yang saya dapat, saat ini memang satu orang korban yang dirawat di unit geriatri rumah sakit Margonos Karjo Prokerto dalam kondisi baik-baik saja. Dalam kondisi baik maksudnya dia sudah sadar dan juga bisa diajak berbicara. Karena kemarin PJ Bupati Banyumas sempat menengok korban yang sedang dirawat dan sempat berbicara dengan korban dan mengeluhkan sakit pada bagian rusuk dan juga pinggul. Begitu, Pak Skalis. Baik. Apakah Anda sempat berbincang dengan keluarga korban? Apakah mereka juga sudah memberi respons soal kejadian ini, Bayu? Ya, teman-teman media sempat bertemu dengan keluarga korban meninggal yang berada di Banjarnegara. Mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap pengelola objek wisata The Geong ini. Karena sebenarnya menurut mereka ini objek wisata itu belum siap untuk dibuka atau dikunjungi oleh wisatawan. Walaupun mereka sudah mengikhlaskan keberkian dari korban meninggal dunia ini, namun mereka tetap menuntut harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Begitu, Pak Skalis. Baik, terima kasih. Bayu Sasongko melaporkan langsung dari Banyumas, Jawa Tengah.